Intro Piala pelajar e-sport kelungkung yang pertama telah usai diselenggarakan selama 2 hari pada Rabu 20 Juli 2022 hingga Kamis 21 Juli 2022 secara offline di Balai Budaya Kelungkung Kegiatan ini diselenggarakan oleh e-sport Indonesia atau SC Kabupaten Kelungkung yang bekerjasama dengan Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Kabupaten Kelungkung yang melombakan 2 kategori game yaitu Mobile Legends dan Free Fire Sesuai dengan namanya, Piala Pelajar e-sport Kelungkung ditunjukkan untuk seluruh pelajar aktif dan bersekolah di Kelungkung baik dari SD, SMP, SMA, dan SMK Kami dari SC Kabupaten Kelungkung, bekerjasama dengan KNPI menggelar suatu event yang bernama Piala Pelajar Ini event pertama yang diselenggarakan oleh Cik Kabupaten Kelungkung yang mengundang seluruh siswa-siswi di Kabupaten Kelungkung dari SD, SMP, SMA Sebanyak 41 tim e-sport terdaftar pada kategori game Mobile Legends Sementara 61 tim e-sport terdaftar untuk kategori game Free Fire Dari 102 tim e-sport pada kedua kategori tersebut saling berlomba untuk mencari juara 1, 2, dan 3 pada masing-masing kategorinya Akhirnya diperoleh 3 tim e-sport kategori game Mobile Legends yaitu juara 1, SMA Negeri 1 Semarapura juara 2, SMA Negeri 2 Semarapura juara 3, SMA Negeri 1 Dawat Kemudian untuk kategori Free Fire juara 1 diraih oleh SMA Negeri 1 Semarapura juara 2, SMA Negeri 1 Kelungkung dan juara 3 diraih oleh SMA Pariwisata Saraswati Untuk pertandingan Mobile Legends dapat 41 tim dan Free Fire untuk saat ini mencapai 61 tim jadi totalnya sekitaran 100 tim yang akan bertanding di Piala Pelajar ini setiap-setiap tim memperkebutkan juara 1, 2, 3 dari Mobile Legends dan Free Fire Ikomang Ari Wedana yang merupakan leader dari tim e-sport SMA Negeri 1 Semarapura yakni meraih juara 1 untuk kategori game Mobile Legends menyampaikan apresiasinya dan berharap ke depannya terus bisa menjadi juara seperti pada Piala Pelajar Kelungkung ini Sangat bagus lah intinya dan respect banyak sebenarnya jago-jago menariknya tidak hanya diikuti siswa laki-laki juga terdapat satu siswi dari tim e-sport SMK Pariwisata Yapa Rindo yang berhasil menembus 16 besar pada kategori game Mobile Legends perasaannya sih senang walaupun gak masuk sampai sekolah besar dan juga ya agak sedih juga sih cuman bangga juga karena cewek sendiri disini kumpulinnya sih dari acara sekolah dulu ada lomba juga di sekolah lomba turna main kayak gini itu jadi satu sama lain saling kenal dari kelompok-kelompok itu kalau main game Mobile Legends itu dari SD tahun 2018 kalau untuk tim saya sendiri biar makin kompak enggak miskom lagi terus ya pool hero-nya makin banyak windu swastika selaku ketua panitia piala pelajar e-sport Kelungkung menyampaikan harapannya agar event ini dapat menjadi wadah untuk munculnya atlet muda dari Kabupaten Kelungkung harapan kedepannya semoga dari event ini memberikan wadah untuk anak-anak dan mungkin nantinya akan menjadi atlet muda yang membuat Kabupaten Kelungkung ini menjadi juara di event-event 4-4 dan lain sebagainya Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link dan aktifkan tanda loncengnya dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusabali TV